Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu judul yaitu Jalan Damai Sejahtera. Di dalam perkataan Damai Sejahtera, maka kita jika melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di sana kita akan menemukan dua kata yang berbeda yaitu berasal dari kata Damai dan juga Sejahtera. Apakah yang disebut dengan Damai itu? Damai adalah tidak ada perang atau tidak ada kerusuhan, keadaan yang aman. Tetapi kata Sejahtera itu memiliki arti sentosa atau makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka sering kita melihat kata Damai Sejahtera. Kalau merujuk di dalam bahasa asalnya, maka kata Damai Sejahtera itu adalah merupakan satu kesatuan kata yang memiliki arti yaitu sehat, utuh, keadaan yang baik, selamat, damai, tentram, tidak ada kekhawatiran. Jika seseorang boleh mendapatkan Damai Sejahtera, maka orang itu adalah orang yang sangat berbahagia. Dan juga orang itu merupakan orang yang diberkati oleh Allah. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan kepada kehidupan pribadi kita. Apakah hari ini kita memiliki Damai Sejahtera? Apakah keluarga kita merasakan Damai Sejahtera? Apakah kota tempat kita tinggal juga boleh merasakan Damai Sejahtera? Ataukah kita boleh kembali melihat kepada bumi ini, di mana tempat kita berpijak, apakah di dunia ini masih ada Damai Sejahtera? Mari kita bersama-sama melihat di dalam Alkitab, Kitab Dua Tawarih Pasal yang ke-15, Pasal yang ke-14. Mari kita melihat bersama-sama Kitab Dua Tawarih Pasal yang ke-14, ayat yang ke-2. Kita melihat bersama-sama Kitab Dua Tawarih Pasal yang ke-14, ayat yang ke-2. Dua Tawarih Pasal yang ke-14, ayat yang ke-2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Dikatakan bahwa pada waktu itu kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem ada di bawah kepemimpinan Asa. Kalau kita boleh melihat kembali di dalam sejarah Alkitab, maka kerajaan Israel itu mengalami perpecahan setelah Salomo mati, yaitu menjadi dua kerajaan. Kerajaan Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda beribu kota di Yerusalem, dan kerajaan Utara yang disebut dengan Israel beribu kota di Samaria. Tetapi dalam perjalanan sejarah bangsa Israel maupun kerajaan Yehuda, maka setiap raja yang lahir, yang memimpin kerajaan itu, tidak seluruhnya menjadi raja yang takut akan Tuhan. Terlebih lagi kerajaan di Utara. Tidak ada satupun raja yang takut akan Allah. Tetapi pada masa Asa memimpin bangsa Yehuda, Alkitab mencatatkan bahwa ia adalah orang yang baik dan benar di mata Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Karena ia menjauhkan mesbah-mesbah berhala, ia menjauhkan segala kebiasaan orang-orang kanaan, dan bahkan memerintahkan supaya orang-orang Yehuda itu kembali mencari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Asa memimpin kerajaan Yehuda, ia melakukan banyak pembaharuan, dan pada waktu itulah Allah menyampaikan firman melalui seorang yang bernama Asariya bin Obed. Mari kita melihat di dalam kitab dua tawarih pasal yang kelima belas, ayat yang ke satu. Dua tawarih pasal lima belas, ayat yang ke satu. Asariya bin Obed dihinggapi roh Allah. Ayat yang kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenaan ditemui olehmu. Tetapi, bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi, dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenaan ditemui oleh mereka. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi, kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Apa yang dikatakan oleh Asarya? Di sini kita boleh bersama-sama melihat bahwa ketika bangsa Israel itu memiliki kehidupan takut akan Tuhan, mendekat kepada Allah, mengikuti firman Allah, maka Allah pun juga berserta dengan mereka. Tetapi, ketika bangsa Israel itu menjauhkan diri dari Allah, meninggalkan Allah dan mengikuti ibadah orang-orang kanaan, mencari Allah-Allah yang asing, maka apa yang terjadi? Ada banyak kekacauan, ada banyak kesukaran, berbagai-bagai kesesakan. Mereka kehilangan damai sejahtera. Alkitab memberitahukan, bahwa di dalam sejarahnya, bangsa Israel itu akhirnya dibuang oleh Allah ke Asyur. Dan kemudian, bangsa Yehuda pun juga tidak mau belajar dari hukuman hajaran yang diberikan oleh Allah kepada saudara mereka. Bangsa Yehuda masih tetap mencari Allah-Allah yang lain bersandar kepada pengertiannya sendiri, mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan bersandar kepada Mesir, Etiopia. Dan kemudian, dan kemudian, akhirnya Allah pun juga meninggalkan mereka. Sehingga, bangsa Israel, bangsa Yehuda, mengalami masa kekelaman. Mereka mengalami pembuangan. Bagaimanakah Allah memberikan peringatan kepada mereka, supaya mereka bisa kembali kepada Allah, melalui para nabi, disampaikan firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-8. Mari kita membuka bersama-sama kitab Yeremia, pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Yeremia, pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Yeremia, pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali. Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali. Mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Ini merupakan seruan dari nabi, supaya bangsa Yehuda itu kembali kepada Allah. Kalau seseorang sudah terjatuh, maka dia akan bangkit kembali. Bangsa Yehuda sudah mendapatkan banyak teguran dan hajaran dari Tuhan. Mereka sudah tidak ada lagi damai sejahtera. Tetapi mereka tidak mau sadar diri. Mereka tetap mengikuti jalan kehendaknya. Mereka lebih suka bersandar kepada manusia. Sehingga dikatakan dengan sangat jelas oleh firman Tuhan, mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-8 kita lihat terlebih dahulu. Ayat yang ke-8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai taurat Tuhan. Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya, mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan, apakah yang masih ada pada mereka. Ketika mereka mendapatkan didikan-didikan teguran daripada Allah, mereka tidak menyadari bahwa diri mereka itu sudah jauh meninggalkan kebenaran. Tetapi apa yang dirasakan oleh orang Yehuda? Mereka katakan bahwa pada kami ada taurat Tuhan. Pada kami ada kebijaksanaan. Mereka masih melakukan ibadah. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi dengan ibadah mereka, bukanlah ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Ibadah mereka adalah ibadah yang palsu. Mereka melakukan ibadah memberikan korban persembahan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya hati mereka tidak berpaut kepada Allah. Mereka mengatakan firman. Tetapi sesungguhnya bukan Allah yang mengutus para nabi untuk menyampaikan firman kebenaran. Sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya pena palsu menyurat-penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pada waktu itu, banyak orang yang mengatakan ada damai, ada damai. Ada sejahtera, ada sejahtera. Ada ketenangan, ada ketenangan. Tetapi semuanya itu adalah bohong. Mereka mengatakan, bangsa Yehuda tetap dalam keadaan baik. Bangsa Yehuda tetap dalam keadaan yang sejahtera. Tetapi sesungguhnya tidak ada damai di negeri itu. Apa yang dikatakan oleh nabi di dalam ayat yang ke-14? Yeremia 8 ayat yang ke-14. Mengapakah kita duduk-duduk saja, berkumpulah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu, dan binasa di sana. Sebab Tuhan, Allah kita, membinasakan kita. Memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Setelah mereka menyadari bahwa keadaan yang semakin buruk, hidup yang tidak ada damai sejahtera, apa yang mereka ucapkan? Bahwa semuanya merupakan racun yang diberikan oleh Allah. Mari kita pergi ke mana? Ke kota-kota yang berkubu, dan binasa di sana. Ketika mereka menyadari bahwa diri mereka itu sedang dihukum dan dihajar oleh Allah. Bukannya suatu pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, tetapi justru menyalahkan Allah. Bukannya bertobat berlutut di hadapan Allah, memohon belas kasihan Tuhan, tetapi justru mereka semakin menolak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Kitab Yesaya Pasal yang ke-59 mengatakan, Kitab Yesaya Pasal yang ke-59, ayat yang ke-1. Yesaya Pasal 59, ayat yang ke-1. Yesaya 59, ayat yang ke-1. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bangsa Yahudah berseru kepada Allah ketika mereka dalam keadaan sesat. Ketika mereka dihajar dan didik oleh Allah, mereka sakit. Mereka berusaha mencari damai. Mereka berseru kepada Allah, tetapi Allah tidak berkenan mendengarkan seruan mereka. Mengapa? Karena mereka tidak berbalik dari dosa dan pelanggaran mereka. Mereka tetap lebih suka kepada kejahatan. Kalau melihat di dalam kitab Yeremia tadi, mereka katakan bahwa Allah telah memberikan racun, sehingga kami menderita. Mari kita pergi ke kota-kota berkubur. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, dalam keadaan sesak berbeban berat, kita berseru kepada Allah memohon belas kasihan Tuhan. Hal yang paling utama harus kita perhatikan adalah, terlebih dahulu kita harus memohon pengampunan kepada Allah. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Supaya setiap seruan kita, itu diperkenan oleh Allah. Apa yang menjadi pemisah, antara kita dengan Allah, adalah dosa dan pelanggaran. Bukan karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bukan karena telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Allah tahu penderitaan kita. Allah tahu kesukaran kita. Tetapi apa yang Allah kehendaki dari kehidupan kita, supaya kembali bisa mendapatkan damai sejahtera dan kelegaan itu. Pertobatan. Kembali memiliki kehidupan benar di hadapan Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Yesaya pasal 59, ayat yang ke-8. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Dikatakan orang mencari damai. Orang ingin mendapatkan kelegaan di dalam hatinya. Tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tidak banyak kegelisahan yang menghimpit kehidupannya. Tetapi berapa banyak orang yang tahu jalan menuju damai itu. Yehuda tidak mengenal jalan menuju damai. Israel tidak mengenal jalan menuju damai. Apakah kita mengenal jalan menuju damai itu. Terlebih lagi dalam kondisi seperti saat ini. Apakah di rumah kita sungguh tenang? Ketika kita keluar rumah, apakah hati masih ada damai? Ketika kita melakukan pekerjaan, apakah hati kita masih ada damai? Saat ini banyak orang mencari ketenangan hati. Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab Roma Pasal yang ke-16. Roma Pasal yang ke-16, ayat yang ke-20. Roma Pasal yang ke-16, ayat yang ke-20. Mari kita melihat sama-sama Roma Pasal 16, ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma? Dari manakah sumber damai sejahtera itu? Yaitu dari Allah. Bagaimana manusia kehilangan damai sejahtera? Karena manusia menjauh dari sumber damai sejahtera itu. Ketika kita semakin menjauh dari Tuhan. Maka damai sejahtera itu pun juga akan semakin menjauh dari kehidupan kita. Apa yang bisa membuat kita ini kembali sejahtera? Jika kita kembali mendapatkan sumber damai sejahtera itu. Ketenangan batin tidak bisa kita dapatkan dengan segala harta kekayaan yang kita punya. Ketenangan batin tidak bisa kita dapatkan dengan keluarga yang kita punya. Ketenangan batin tidak bisa kita dapatkan dengan kedudukan dan kehormatan yang kita punya. Ketenangan batin kita juga tidak dapat kita peroleh dengan segala keberhasilan-keberhasilan hidup kita. Tetapi damai sejahtera itu bisa ada di dalam hati kita jika Allah yang mengaruniakannya. Sekalipun kita sakit, tapi hati kita ada damai, ada ketenangan. Sekalipun kita ini susah, tapi hati kita ada ketenangan, ada kelegaan. Sekalipun kita ini berbeban berat, tetapi ada damai, ada ketenangan. Bagi manusia itu sulit untuk dimengerti. Tetapi jika sungguh-sungguh Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, kita dapat merasakan damai sejahtera dari Allah itu. Mari kita melihat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Ayub Pasal yang ke-22. Ayub Pasal yang ke-22. Ayat yang ke-21. Mari kita membuka bersama-sama kitab Ayub Pasal yang ke-22. Ayat yang ke-21. Ayub Pasal 22. Ayat yang ke-21. Ayub 22. Ayat yang ke-21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Apa yang dikatakan di sini? Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram. Apa yang dimaksudkan dengan berlakulah ramah? Apakah berarti kita ini harus murah senyum dengan Tuhan? Apakah berarti bahwa kita harus sering menyapa Tuhan? Bukan demikian yang dimaksudkan dengan berlakulah ramah terhadap dia. Kalau kita merujuk ke dalam bahasa asalnya, atau dalam terjemahan yang lain, maka di sana kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan berlakulah ramah terhadap dia. Yaitu, perkenalkanlah dirimu kepada dia. Artinya, bahwa kita ini harus memperkenalkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada Allah? Berarti bahwa kita ini harus mendekat kepada Allah. Merujuk kepada bahasa asalnya, maka kata ini memiliki pengertian, yaitu, hendaklah kita ini bersahabat dengan Allah. Hendaklah kita ini melayani Allah. Maka dengan demikian, kita akan mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, sejahtera. Kalau hidup kita ingin mendapatkan kelegaan, maka janganlah kita menjauh dari Allah. Tetapi justru, kita harus semakin melangkahkan kaki kita mendekat kehadapan Kristus. bersahabat dengan Kristus. Apa yang disebut dengan bersahabat? Bersahabat bukan teman. Kalau sekedar teman, sekedar tahu. tetapi yang namanya sahabat, berarti ada hubungan yang lebih dekat lagi. Ada hubungan yang lebih akrab lagi. Yang namanya sahabat, berarti yang lebih percaya lagi. Bukan hanya pada waktu senang, dekat. Tetapi seorang sahabat, ketika dalam keadaan sukar, juga tetap dekat. Artinya, bagaimanakah supaya damai sejahtera itu boleh kita miliki? Yaitu hendaklah kita ini membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana? Tentu saja, di tengah segala kesibukan kita, kita harus meluangkan waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Untuk berdoa di hadapan Tuhan. Hendaklah kita pun juga banyak merenungkan firman Allah. Karena melalui firman inilah, maka kita akan mengerti banyak hendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita dalam keadaan lemah iman, dalam keadaan tidak ada sejahtera di hati kita, apa yang harus kita cari? Firman Allah. Banyaklah membaca Alkitab. banyaklah mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Banyaklah berlutut di hadapan Tuhan berdoa. Maka dengan demikian, damai sejahtera itu akan dicurahkan oleh Allah kepada kita. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan jalan damai sejahtera itu? Layanilah Tuhan. Jadilah hamba Kristus. Bukan menjadi hamba dunia yang mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Tetapi lebih mengutamakan hidup berpadanan dengan Kristus. Maka dengan demikian, kita akan mendapatkan ketenteraman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Mari kita membuka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Yesus menyampaikan bahwa ia harus mengalami penderitaan. Ia harus mengalami kesukaran karena harus mati di atas kayu salib. Mati demi menebus dosa-dosa manusia. Dan ketika Yesus itu mati, maka murid-murid itu akan berduka cita karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus katakan bahwa duka cita itu akan berganti menjadi sukacita. Mengapa? Karena melalui kematian dan pengorbanan Kristus itu, maka orang-orang yang percaya akan mendapatkan kegembiraan. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-22. Yohannes pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Yohannes pasal 16 ayat yang ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorangpun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Aku akan melihat kamu menderita, berduka, tetapi kelak Yesus akan melihat kamu bergembira dan kegembiraan itu bukanlah kegembiraan yang dapat dirampas oleh dunia. Mengapa? Karena suka cita itu adalah suka cita yang Allah berikan dari sorga. Jadi bagaimanakah supaya kita ini bisa kembali mendapatkan damai sejahtera di hati kita harus menerima sumber anugerah itu dari Kristus. Bukan dari dunia, bukan dari yang lain, hanya dari Kristus. Jika hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari tidak memiliki damai sejahtera, carilah Kristus. Datanglah kepada Kristus. Injilukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-78 mengatakan, Injilukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-78 Injilukas pasal yang ke-78 Injilukas pasal 1 ayat yang ke-78 Injilukas pasal 1 ayat yang ke-78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera apa yang dikatakan di dalam nyanyian dari Zakaria ini adalah bahwa oleh rahmat dan belas kasihan Allah kepada kita maka ia akan melawat kita Allah Kristus akan membimbing kita menuntun untuk menemukan damai sejahtera itu Bapak Ibu dan saudara saudari Kristus sudah mati di atas kayu salib ia sudah dikuburkan dan ia sudah bangkit hal yang paling utama bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu berarti segala dosa itu telah ditebuskan oleh Kristus berarti bahwa segala maut yang melenggu kehidupan manusia itu telah dibebaskan manusia telah mendapatkan penebusan yang sangat berharga karena dosa manusia tidak ada damai sejahtera karena dosa manusia hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan karena jauh dari Allah maka manusia tidak ada sukacita tetapi bagaimana bisa kembali mendapatkan sukacita itu yang paling utama dosa harus ditebuskan melalui apakah dosa itu bisa dihapuskan melalui baptisan air yang kudus melalui baptisan air itulah kita mendapatkan pengampunan mendapatkan kelahiran kembali mendapatkan kehidupan yang baru dibaptiskan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus di sumber air yang hidup diselamkan dengan kepala menunduk disanalah ada kuasa pengampunan dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah semula kita jauh dari Kristus jauh dari Allah kembali menjadi dekat maka dengan demikian kita semakin dekat dengan sumber damai sejahtera itu lalu bagaimana jika saat ini saya sudah dibaptiskan tapi masih tetap tidak ada damai sejahtera pertobatan memohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan Alkitab mengatakan ketika engkau menjauh dari Tuhan Tuhan tidak berserta dengan engkau tetapi ketika engkau mencari Tuhan maka Tuhan pun juga berkenan untuk ditemui artinya supaya kita boleh mendapatkan kelegaan kembali di hati pertobatan itu sungguh sangatlah penting dan mari kita melihat kepada firman Allah bahwa roh kudus yang dicurahkan oleh Allah sebagai janjinya kepada manusia itulah juga yang akan memberikan kita kelegaan karena roh kudus itu adalah air kehidupan air hidup yang akan memuaskan batin kita rohani kita oleh karena itu milikilah roh kudus itu sebagai air hidup yang akan memberikan damai surgawi mari kita melihat di dalam kitab amsal pasal yang ketiga ayat yang ke 17 kitab amsal pasal yang ketiga ayat yang ke 17 amsal pasal yang ketiga ayat yang ke 17 amsal pasal 3 ayat yang ke 17 jalannya adalah jalan penuh bahagia segala jalannya sejahtera semata-mata apakah yang dimaksudkan disini yaitu jalan hikmat dari manakah sumber hikmat hidup dari kristus jadi jalan yang diberikan yang diajarkan oleh kristus oleh firman Allah itu adalah jalan yang membawa sejahtera itulah jalan yang membawa kebahagiaan janganlah kita menjauhkan diri dari kristus mari kita melihat di dalam kitab yesaya pasal yang ke 32 ayat yang ke 17 yesaya pasal 32 ayat yang ke 17 yesaya pasal 32 ayat yang ke 17 di mana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama lamanya marilah kita datang kepada Allah di dalam roh dan kebenarannya kita beribadah bukan hanya secara rutinitas secara fisik kita beribadah tetapi yang terutama adalah ketika beribadah hati kita sungguh-sungguh beriman takut kepada Tuhan ketika kita beribadah sungguh yang kita cari adalah ibadah kita supaya diperkenan oleh kristus di dalam kebenaran ada sejahtera di dalam kebenaran ada ketenangan di dalam kebenaran ada ketentraman untuk selama-lamanya jalan menuju kepada damai sejahtera itu adalah kristus kiranya firman Allah boleh membangun kita semua kemuliaan buat nama kristus amin kemuliaan